Intro Hari ini setelah sekian lama menjanda kini Dewi Persik resmi di Persunting Rian Ibram Namun jumlah mahar dari presenter tampan itu pun tuai sorotan Teresmi bercerai dengan mantan suaminya Angga Wijaya kini Dewi Persik gandeng Rian Ibram ke Pelaminan Dikutip dari berbagai sumber Dewi Persik mengatakan bahwa sosok Rian Ibram adalah sosok pria yang bertanggung jawab Kemeselan Rian Ibram dan Dewi Persik rupanya mengusik seorang Ali Taher Karena hal itulah Ali Taher mendadak memberi ancaman kepada Rian Ibram soal Dewi Persik Diketahui Dewi Persik memang santer dikabarkan dekat dengan Rian Ibram Meski telah lama bercerai dari Dewi Persik, Ali Taher merasa tak nyaman dengan kedekatan mantan istrinya dengan Rian Ibram Ali Taher mengaku menjadi emosi setiap kali melihat Dewi Persik dan Rian Ibram makin lengket dan bermesran di depan publik Selebih Rian Ibram kerap terciduk memberikan perhatian kecil kepada Dewi Persik yang membuat penggemar meleleh Ali Taher pun memperingatkan Rian Ibram agar tidak mendekati depan Seperti yang diungkapnya lewat akun Instagramnya Hah Rian Ibram lo udah buat gue jadi emosi ya? Jujurnya serius ini Rian Ibram lo jangan berani-berani deketin mantan istri gue yang cantik baik hati Dewi Persik serius kata Ali Taher Ia mengaku geram lantaran tak suka melihat depan dipeluk oleh Rian Ibram di stasiun televisi Peringatan tajam Ali Taher ini rupanya mendapat reaksi dari Dewi Persik, suksai, menyeret namanya Ibu satu anak ini memilih untuk berkomentar bijak dan meminta Ali Taher untuk berpikir positif Di sisi lain, Eli Sugigi meminta Ali Taher untuk menjaga istrinya sendiri, Salsa Bilih Lebih baik Ali Taher urus rumah tangganya daripada sibuk memberikan peringatan pada Rian Ibram dan Dewi Persik Ali Taher ungkap alasannya mau jadi saksi kasus pencemaran nama baik Dewi Persik Pernah menjadi suami Dewi Persik, Ali Taher buka suara soal kasus yang menyeret mantan istrinya Rupanya saat Dewi Persik dihina oleh haters, Ali Taher juga sedang berada di sampingnya Lantas mengapa Ali Taher mau dijadikan saksi dalam kasus pencemaran nama baik? Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih telah menonton!